Halo Sobat TVA Tutorial, hari ini saya akan sharing tentang cara memperbesar file pdf dari ampat menjadi 4 kertas ampat saat di print. Gimana caranya? Oke, yang pertama, disini sebagai contoh biar teman-teman tahu bahwa yang saya gunakan adalah apa namanya, file yang atau gambar yang berukuran ampat, nah disini ada layout, kemudian size, nah ini ukurannya ampat, jadi kertas yang saya gunakan ini kertas ampat, kemudian saya ubah jadi pdf, nah ini pdf, sorry, file, save as, desktop, pdf, save, nah ini filenya ampat, jadi file yang, ini adalah file ampat ampat, nah yang ini, nah kalau misalnya ini kita langsung print, maka ukurannya akan menjadi ampat, nah ini kalau kita print, biasa, maka ukurannya akan menjadi ampat, nah sekarang gimana caranya supaya file yang ukuran ampat ini bisa jadi lebih besar, dan memanfaatkan kertas kecil ampat yang disusun, jadi empat, apa namanya kertas ampat jadi satu nantinya, nah kita gunakan adopt acrobat yang pro, kemudian print seperti ini, kemudian pilih poster disini, kemudian kita perbesar misalnya 150 kali, nah ini sudah menjadi, sudah diperbesar 1,5 kali atau 150% dari aslinya, nah disini ada keterangan skill 150, patchnya 4, jadi 4 halaman, nah kalau misalnya ini kita perbesar, kita maksimalkan 4 kertasnya, kita naikkan jadi 170 misalnya, ini sudah mendekati 180, masih ada space, ini sudah melewati, nah ini 185 masih pakai 4 kertas, nah kalau misalnya ini kita print, maka akan menjadi 4 kertas, nah karena, biar gak terlalu ribet harus, apa namanya, menunjukkan hasil print, disini saya print aja, tapi ke microsoft print to pdf, oke kita coba, coba print, oke value perbesar, menjadi 4, kemudian save, oke disini sudah ada file diperbesar, jadi 4, coba kita buka, nah ini sudah jadi, bisa kita lihat, ini sudah jadi 4 halaman, ini halaman 1, nah ini halaman 1, ini halaman 2, halaman 3, jadi kalau kita print, akan menjadi 4 halaman seperti ini, yang awalnya 1 lembar ukuran 4, menjadi 4 lembar 4, jadi hasilnya ini diperbesar, seperti itu, oke selamat mencoba, apabila ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar, terima kasih sudah menonton sampai selesai, oke salam.